Jumlah warga miskin di Kabupaten Ngawi bertambah. Terlebih, pandemi COVID-19 yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir turut menyumbang angka jumlah kemiskinan di Ngawi. Terjadi kenaikan sekitar 0,24% pada tahun 2022 ini untuk warga miskin. Angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi akibat dampak dari pandemi COVID-19 mengalami kenaikan. Berdasarkan data pemerintah daerah Ngawi, angka kemiskinan sebelumnya 15,44% di tahun 2020 naik menjadi 15,68% di tahun 2021. Kenaikan angka kemiskinan di Ngawi mencapai 0,24%. Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jadmiko, sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau TKPKD menjelaskan, untuk pengurangan angka kemiskinan tersebut, Pemkap Ngawi akan melakukan intervensi ke lapangan khususnya dengan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yakni terkait dengan administrasi kepedudukan. Sehingga program bantuan untuk warga miskin belum dapat disalurkan, sehingga proses verifikasi dan validasi dengan menggandeng disduk capil untuk melakukan perekaman EKTP terus dilakukan. Baik, jadi saat ini posisi kita, angka kemiskinan kita di Kabupaten Ngawi memang akibat dampak COVID-19, itu mengalami kenaikan walaupun 0, sekian persen, jadi tidak hanya 1 persen dari 15,44 menjadi 15,68. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan selama 6 bulan terakhir ini, kita sudah mulai untuk melakukan langkah-langkah perencanaan terkait dengan pengurangan angka kemiskinan tersebut dan aksinya itu sudah kita mulai dengan mengadakan musdes di setiap desa dalam rangka untuk menentukan nama-nama by name KPM kita atau keluarga miskin kita di Kabupaten Ngawi ini yang memang layak untuk mendapatkan intervensi. Di samping itu, Pemkap Ngawi menyiapkan petunjuk teknis penyusunan peraturan desa untuk menganggarkan dalam APBDES tahun 2022 ini perbaikan 2 unit rumah tidak layak huni. Hal itu sesuai dengan agenda percepatan penanganan kemiskinan di Kabupaten Ngawi yang tidak hanya melibatkan APBN, APBD, namun juga APBDES. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.